Desember 2023 gunung tersebut mengalami erupsi yang saat itu masih banyak pendaki yang berada di kawasan gunung tersebut dan hal itu membuat beberapa para pendaki tidak bisa diselamatkan beberapa korban dari erupsi gunung marapi tersebut sempat viral di beberapa sosial media mari kita doakan sejenak untuk para korban sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kalian masing-masing gunung marapi yang mengalami erupsi pada tanggal 3 Desember 2023 gunung ini mengalami erupsi secara tiba-tiba pada minggu sore namun ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa pada siang hari gunung ini mengalami tanda-tanda erupsi pada awal tahun 2023 yaitu tanggal 7 Januari 2023 gunung ini sempat ditutup sementara untuk jalur pendakian di gunung tersebut namun entah apa alasannya jalur pendakian pada tanggal 24 Juli 2023 dibuka kembali bagi kalian yang mengetahui alasannya bisa komentar walaupun sudah dibuka jalur pendakiannya namun di beberapa jalur sudah ada papan peringatan akan status gunung tersebut yaitu level 2 dengan status waspada sehingga pendaki dilarang mendekati kawah aktif karena kawasan tersebut sangat berbahaya saat terjadi erupsi erupsinya gunung marapi cukup mengagetkan beberapa pihak terkait karena dalam pengamatan tidak ada aktivitas yang berlebih dari gunung tersebut bahkan beberapa para pendaki yang selamat dalam kasus ini mengatakan bahwa mereka tidak merasakan tanda-tanda apapun sebelum terjadinya erupsi gunung marapi dan sampai akhir tahun 2023 gunung marapi masih aktif mengalami erupsi gunung marapi diakini sebagai asal lusul masyarakat minang kabau gunung ini juga menjadi simbol budaya minang kabau menurut legenda masyarakat minang kabau mereka selamat dari bencana banjir yang sangat besar dengan menaiki gunung marapi tersebut dan bangunan rumah gadang harus menghadap ke gunung marapi gunung ini juga sempat meletus sebanyak 50 kali hingga mengeluarkan lava pada tahun 1822 gunung ini mengalami erupsi terakhir kalinya pada tahun 2017 gunung marapi juga memiliki hubungan dengan gunung marapi yang berada di Jawa Tengah yang juga merupakan gunung marapi aktif menurut mitos kedua gunung ini adalah saudara kandung dan memiliki penghuni goib yang saling berkomunikasi sekian video tentang gunung marapi jika ada kekurangan dalam penyampaian kalian bisa komentar di bawah silakan berkomentar dengan bijak dan sampai jumpa lagi di video saya berikutnya bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax